Salam sejahtera. Dijakkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita pantas bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang rapat 1 di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan bertemu dengan antara Bapak Ibu Guru Teknik Permesinan dengan para siswa baru kelas 10 Teknik Permesinan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kepada Bapak Ketua Jurusan Teknik Permesinan, kepada Bapak Ibu Wali Kelas, kelas 10 Teknik Permesinan, kemudian juga kepada Bapak Ibu Guru Teknik Permesinan, Bapak Ibu Guru BK Bimbingan Karir, dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang mengampu di Teknik Permesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi di dalam lindungannya sehingga kita juga diberi kesehatan dan pada akhirnya kita bisa selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertatap muka secara YUM Meeting karena situasi pandemi yang belum memungkinkan antara Bapak Ibu Guru dan para siswa kelas 11 teknik permesinan, kelas 10 teknik permesinan yang belum bisa bertatap muka. Dan pada kesempatan ini kita bertatap muka via atau melalui Zoom Meeting. Dengan keadaan yang seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi keakrapan kita. Kita saling bisa mengerti bahwa anak-anak kelas 10 teknik permesinan saya yakin adalah anak-anak yang baik. Kemudian silakan juga mengikuti acara ini bisa dengan langsung dan kalau terpaksanya tidak bisa, bisa dilihat pada link YouTube. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di masa pandemi ini kita semuanya perhatikan dan saya yakin bahwa kalian anak-anak SMK Negeri 2 Yogyakarta Teknik Permesinan sudah merindukan untuk segera masuk ke sekolah. Tapi kita juga mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah bahwa kita belum diizinkan untuk bertatap muka secara langsung. Maka dengan Zoom Meeting ini, saya harapkan tidak mengurangi esensi dari makna ataupun tujuan di dalam kita itu saling mengenal dan juga memperkenalkan diri. Anak-anakku sekalian, pada acara pagian ini yang pokok bahwa kami akan memperkenalkan tentang jurusan teknik permesinan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan dan juga perkenalan dari Bapak Ibu Guru yang mengampu kalian nantinya pada saat pembelajaran online maupun pada saat pembelajaran secara langsung ketika kita sudah diizinkan untuk saling bertatap muka di sekolah. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara yang akan kita lewati atau kita jalani pada pagi hari ini adalah yang pertama, acara pembuka. Kemudian acara yang kedua, penjelasan informasi tentang teknik permesinan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan Teknik Permesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kemudian nanti akan dilanjut dengan perkenalan dari Bapak Ibu Guru kepada para siswa semuanya, sehingga nantinya ketika kita bertemu di sekolah secara real, maka sudah tidak asing lagi. karena kalian sudah, kami sudah memperkenalkan diri, dan kalian juga sudah mengikuti secara langsung acara pada pagi hari ini. Baiklah, acara pertama, acara pembuka, sudah kita lewati, maka kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu penjelasan tentang jurusan teknik permesinan oleh Ketua Jurusan Teknik Permesinan, yaitu Bapak Dr. Andes Safruddin MBE. Waktu dan tempat dipercilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Ibu Guru Teknik Pemesinan, Bapak-Ibu Wali Kelas, Kelas 10 Teknik Pemesinan, Ibu Bimbingan Counseling, BK, Teknik Pemesinan, Terima kasih. 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 Saya ulangi lagi. Sebelumnya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Ibu Guru Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak-Ibu Wali Kelas, Kelas 10 Teknik Pemesinan. Yang kami hormati Ibu Bimbingan Konseling Teknik Pemesinan, Kelas 10. Yang pertama, yang selanjutnya adalah para siswa sekalian yang kami banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bertatap muka, walaupun hanya dengan Zoom meeting ini. Pada tahun-tahun yang lalu, pertemuan kali seperti ini, kita adakan langsung di jurusan, sehingga para siswa sekalian bisa melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Teknik Pemesinan. Sebelum kami lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safrudin, alamat Jalan Kaliurang, Kilometer 10. Kebetulan pada tahun ini, periode tahun 2019-2021 diamanai menjadi ketua jurusan atau ketua program keahlian Teknik Pemesinan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Para siswa yang kami banggakan, tentunya kami sambut kedatangan kalian semua di SMK Negeri 2 Yogyakarta, khususnya di jurusan Teknik Pemesinan. Semoga ini menjadi pilihan yang tepat bagi Anda, bagi para siswa sekalian untuk menyosong masa depan kalian, untuk meraih cita-cita kalian. Seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan kita bahwa apakah Anda nanti ingin menjadi wiraswastawan ataupun bekerja di perusahaan atau mungkin nanti akan meneruskan kuliah kejenjang yang lebih tinggi. Kami para guru, staff di Teknik Pemesinan akan membimbing Anda, mendukung Anda, mengarahkan sehingga apa yang Anda cita-citakan nanti bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Di hadapan Anda nanti ada beberapa guru teknik pemesinan yang akan memperkenalkan diri. Itulah sifitas akademika di SMK Negeri 2 Yogyakarta, khususnya Teknik Pemesinan. Anda akan dibimbing dengan guru-guru yang profesional, sebagian sudah master, sehingga kalian jangan takut untuk meraih cita-cita untuk belajar yang setinggi-tingginya. Anak-anakku yang kami sayangi, kami dari guru-guru teknik pemesinan mengharapkan bahwa masa depan kalian akan tercapai dengan baik apabila kalian tetap belajar mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau Anda mempersiapkan, maka masa depan kalian bisa diharapkan. Kami sebagai orang tua di sekolah hanya bisa mendorong, mengarahkan ke sehingga nanti cita-cita kalian akan berhasil dengan baik. Walaupun di masa pandemi ini kalian tetap harus belajar. Mungkin mindset belajar harus dirubah. Kalau di sekolah langsung itu bisa mengandalkan informasi dari Bapak-Ibu guru, kita bisa berlatih langsung di bengkel-bengkel yang telah difasilitasi di teknik pemesinan. Namun di masa pandemi ini kalian harus produktif, kreatif, mandiri, sehingga tetap belajar dengan baik untuk mempersiapkan masa depan kalian. Mungkin itu yang kami sampaikan dari jurusan, nanti akan disambung dengan perkenalan dari Bapak-Ibu guru sekalian, sehingga kalian bisa mengenal, kalian bisa menimba ilmu dari mereka yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Sekian dari saya. Kami akhiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih diujapkan kepada Bapak Safruddin sebagai Ketua Program Studi Teknik Permesinan. Dan selanjutnya akan diperkenalkan kepada anak-anakku semua, Bapak-Ibu guru yang mengampu di teknik permesinan. yang saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Gadot Suprio. Saya pengajar teknik permesinan, mata pelajaran, teknik bubut, dan teknik fris, kelas 11 dan kelas 12. Saya tinggal di sebelah utara Fakultas Tenek UNY, jadi tidak jauh dari sekolah kita di sini. Dan saya berharap bahwa di dalam proses pembelajaran itu harus ada saling membutuhkan. Artinya bahwa anak-anak membutuhkan ilmu dan juga kami siap untuk membantu, memberi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada kalian semuanya. Dan sifat ingin tahu itu harus ada pada diri kalian. dan dengan demikian maka menjadi sambung ada kesesuaian antara keinginan kalian, juga keinginan kami untuk memberikan ilmu dan keterampilan kepada kalian semuanya. Demikian perkenalan dari saya. Dan waktu berikutnya, saya berikan waktu kepada wali kelas-kelas TP1, yaitu Ibu Prihatinengsih, Sarjana Seni, menggolong waktu dan tempat dipersilakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Prihatinengsih, bisa kalian panggil dengan Ibu Prih. Ibu Sinden. Ya, itu profesi lain. Terus kemudian di sini saya mengampu mata pelajaran seni budaya untuk kelas 10. Dan pada tahun ini, saya diberi tugas untuk menjadi wali kelas 10 TP1. Besar harapan saya nanti ke depan anak-anak bisa bekerjasama dengan baik, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak akan inginkan. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Gatot. Terima kasih Ibu Prihatinengsih sebagai wali kelas 11 TP1 yang sudah berkenal. Ya, saya ulangi. Kelas 10 TP1 di jurusan teknik permesinan. Kemudian untuk wali kelas kelas 10 TP2 kepada Ibu Sri Subekti SPD. Waktu dan tempat dipercindakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gadot yang sudah memberikan waktu untuk perkenalan. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Untuk nama saya Ibu Sri Subekti yaitu mengajar mapel matematika. Kebetulan untuk kelas 10 TP saya mengajar di kelas 10 TP1 sama 10 TP2. Terus untuk alamat saya yaitu kesalahan bangun harjo seewon bantul. Ada yang mungkin sesuai yang rumahnya bantul mungkin banyak. Terus untuk saya juga diberi amanah dari sekolah yaitu untuk wali kelas kelas 10 TP2. Saya kira mungkin perkenalan dari saya cukup itu saja. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Subekti dan kepada Bapak Wakiman Ibnu Arifin SPDMT sebagai wali kelas 10 TP3. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Wakiman Ibnu Arifin. Saya tempat tinggal saya di Jalan Imogiri Barat kilometer 10 atau dekat Stadion SSH. silakan bagi siswa semuanya yang tinggalnya di sitar situ suatu waktu bisa mampir ke tempat saya. Kebetulan saya guru mesin saya mengampu untuk kelas 10 adalah dasar perancangan teknik mesin. Jadi saya akan membekali siswa semuanya nanti untuk berkaya membuat alat-alat perbesinan. Dasarnya adalah itu. Untuk yang mempelai yang lain saya mengajar teknik bubut dan teknik pris untuk kelas 11 dan 12. Pesan saya kepada siswa semuanya karena waktu sekarang adalah tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung saya harapkan silakan kalian belajar sendiri di rumah baca pahami apa yang disampaikan oleh guru Mabal masing-masing karena belajar itu tidaklah secara langsung langsung dapat maka secara bertahap. Demikian yang pernah dari saya saya kiri Wassalamualaikum Terima kasih Bapak Ibnu Arifin yang sudah berkenan memperkenalkan diri. Kemudian kepada Ibu Wali Kelas 10 TP4 Ibu Dri Sabtawa TSPD waktu dan tempat dipersilahkan untuk berkenan dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Pak Gadot yang sudah memberikan waktu kepada saya. Untuk perkenalan, nama saya Dwi Sabtowati. Kebetulan saya mengampu materi pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan di jurusan teknik permesinan kelas 10, 11, dan 12. Kemudian alamat saya alamat KTP di kota Balirejo UH2 540. Kemudian karena saya mengikuti suami, kemudian alamat suami saya dan saya tinggal di sana di Ngancar Wajo Bangun Harjo Sewon Bantul. kemudian untuk kaitannya dengan wali kelas, kemudian saya mengampu menjadi wali di kelas 10 TP 4. Kemudian saya menginginkan seluruh siswa di kelas 10 TP 4 untuk bisa melaksanakan apa yang kemarin mungkin di kegiatan MPLS sudah dijelaskan semuanya di mana siswa diharapkan bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah kemudian belajar secara mandiri karena melihat kondisi sekarang ini dan mudah-mudahan dengan bertahap kalian bisa menguasai apa yang ada di sekolah kita ini SMK Negeri 2 Yogyakarta mudah-mudahan seluruh siswa kelas 10 TP 4 bisa mengikuti dengan lancar dan sukses sampai nanti di akhir tahun sampai kelas 12 dan bisa lulus akhirnya itu saja perkenalan di awal saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih di ucapkan kepada Ibu Dwi Sabtowati sebagai wali kelas 10 TP 4 kemudian untuk perkenalan berikutnya kepada Bapak Dr. Andes Marioto MPD salah satu Bapak Guru Teknik Persenalan Monggo waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Marioto tempat tinggal di Gedong Kiwo Jalan Bantul kilometer 1,6 di program keahlian teknik mesin ini saya diberikan tugas untuk mengampu di mata pelajaran teknik pemesinan bubut kelas 11 dan 12 kelas 11 kemudian teknik pemesinan fresh kelas 11 dan 12 juga teknik pemesinan gerinda itu kemudian mungkin kita akan ketemu nanti di tahun yang akan datang ketika di kelas 11 dan 12 demikian dari saya untuk analus halian semoga sehat selalu terima kasih terima kasih kepada Pak Bapak Marioto dan waktu selanjutnya dipersilakan Pak Setia Yulianto SPD untuk diperkenalkan memperkenalkan diri Monggo sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktunya disini saya akan memperkenalkan diri anak-anakku sekalian nama saya Setio Yulianto SPD saya jana pendidikan saya beralamat di Marit dan Sendang Tirto Berbah Sleman daerah Berbah Tau Selatan Bandara Adi Sucipto yang lama kemudian di teknik pemesinan ini saya mengampu untuk mapel teknik pemesinan NC CNC dan CAM serta gambar teknik manufaktur untuk kelas 11 semua kelas 11 nanti saya yang mengajar untuk mapel CNC dan GTM untuk kelas 11 untuk yang mapel lain saya mengajar di teknik bubut kelas 12 bersama dengan Bapak Kadot mungkin itu saja perkenalan dari saya perkenalan dari saya mungkin itu saja untuk lain-lain mungkin bisa secara pribadi atau nanti bisa ke rumah itu saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Setia Yulianto atas perkenalannya kepada anak-anak kita kelas 10 kemudian kesempatan berikutnya kepada Bapak Saryanto SPD untuk di persilakan memperkenalkan diri waktu dan tempat dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih para sekalian saya ingin memperkenalkan diri dulu nama saya Saryanto Anda boleh mengisah dengan Pak Anto baik di jurusan teknik pemirisan ini saya mengampu mata pelajaran teknik pemirisan bubut kelas 11 dan teknik pemirisan fresh kelas 11 yaitu 11 TP2 dan 11 TP4 tapi untuk kelas 12 saya mengampu pelajaran PKKWU nanti kita bisa bersosialasi dengan lewat darat kalau sudah ada bisa bertemu lewat darat sementara itu dulu bisa saya gunakan saya tinggal di Virabulus Sidemulyo Godian Seliman Yogyakarta sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Anto yang sudah berkenal sudah berkenan memperkenalkan diri dan selanjutnya kepada Ibu Sophia Agustina Ibu Guru Bimbingan Counseling untuk teknik pemesinan menggauh waktu dan tempat dipercilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Sophia Agustina biasa dipanggil Bu Sofi pada tahun ajaran ini saya diberi amanah untuk mengampu bimbingan dan counseling untuk jurusan TP di Rombel 1 jadi 10 TP 1 nanti akan saya bimbing untuk adik-adik kelas 10 TP 1 di masa pandemi ini kita belum bisa berkumpul maka untuk bimbingannya bisa lewat JAPRI melalui WhatsApp dan lain-lain untuk siswa-siswaku pesannya dari BK BK adalah sahabat siswa jadi jangan takut untuk main ataupun sharing dengan BK alamat saya di Temporsari Sardono Arjo Ngagli Sleman untuk teman-teman TP mungkin akan bersilaturahmi bisa datang ke rumah ataupun via media yang bisa kita gunakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Sophia dan selanjutnya kepada Bapak Mariwono SPD guru teknik permesinan dan kebetulan beliau juga sebagai waka pakil kepala sekolah Sarpras kepada Bapak Mariwono waktu dan tempat di persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya kita ya dahulu SMK Negeri 2 Jakarta istimewa pasti bisa terima kasih nama saya Marju dipanggil Pak Marju saya beralaman di Mungas Sumberagung Jenis Bantul saya mengampu mata pajaran GTM gambar tani manufaktur untuk kelas 12 nanti yang ketemu saya dengan saya di kelas 12 kemudian saya berharap kita di mesin punya yang namanya slogan atau motto produktif kreatif mandiri kemudian yang saya tambahkan adalah kita dengan punya motivasi yang namanya inovasi sama kreatif sehingga kalau nanti di mata saya maka nanti jeningan harus punya yang namanya inovasi kalau hanya ber apa ya ber pikir hanya produktif kreatif mandiri tetapi tidak punya inovasi tidak akan mungkin bisa untuk menggambar hal-hal yang mungkin kita harapkan kemudian yang kedua adalah di SMK2 di mesin kita punya program hanya 3 tahun saya berharap dengan masuk di sini tahun 2020 maka selama 3 tahun harus semuanya bisa lulus tidak tidak ada yang lebih dari 3 tahun saya harap silakan lebih semangat untuk belajar kemudian yang terakhir selamat bergabung di pemesinan mungkin di waktu yang awal sudah disampaikan pak-pak sekolah selamat bergabung di SMK2 tetapi di sini kita bergabung di pemesinan silakan bisa belajar dengan maksimal dengan baik ikuti atur yang ada sehingga saya berharap dengan nanti ketika di SMK2 tidak ada yang bermasalah itu dari kami saya akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh Mata Nuhun terima kasih kepada Bapak Mariwono yang juga sudah menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anakku siswa kelas 10 teknik permesinan kemudian waktu selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Solikin untuk dipersilakan memperkenalkan diri waktu dan tempat manggol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anakku sekalian yang berbahagia nanti kalian akan bertemu dengan saya mungkin paling banyak semua kelas karena saya mengajar dua mata pelajaran di kelas 10 untuk kelas 10 TP 1, 2, 3, dan 4 di mata pelajaran gambar teknik 4 jam kemudian di pelajaran pendidikan dasar teknik permesinan 5 jam jadi pintu masuk di teknik mesin dasarnya harus terpegang semuanya supaya untuk melangkah keberikutnya di kelas 11 dan 12 kalian tidak akan mengalami kendala yang serius oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita bisa bekerjasama dengan baik supaya semua bisa mencapai hasil yang maksimal demikian perkenalan saya alamat saya di Kota Gede di Kampung Jagalan di Kampung Bodon Keluran Jagalan dekat dengan wisata wisata air Gajah Wong silakan nanti kalau anak-anak bermain di sana bisa mampir ke tempat saya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Sulikin atas perkenalannya dan selanjutnya kepada Bapak Sudiono SPD waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak Ibu-ibu yang berhormati serta anak-anakku yang berbahagia kami akan mengenalkan diri bahwa nama saya Sudiono saya mengajar teknik pemesinan teknik pemesinan bubut dan teknik pemesinan fris untuk kelas 11 dan kelas 12 harapan kami anak-anakku sekalian nanti adalah betul-betul bisa menimba ilmu atau memperdalam ilmu di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini harapannya adalah Anda betul-betul nanti menjadi lulusan yang berkompeten ya berkompeten maka dari itu silakan Anda dalam belajar betul-betul mentaati aturan-aturan yang telah diberikan dan bekerja semaksimal mungkin karena apa untuk pelajaran teknik atau praktek itu tidak bisa dikerjakan di rumah maka harus dikerjakan di workshop atau di bengkel untuk itu pada kesempatan Anda nanti bisa melaksanakan kegiatan praktek gunakan waktu yang optimal sehingga harapannya adalah nanti setelah lulus dari SMK Negeri 2 Yogyakarta Anda mempunyai sertifikat kompetensi ya sertifikat kompetensi untuk SMK Negeri 2 Yogyakarta ini sudah mempunyai namanya LSPP1 lembaga sertifikasi profesi pihak pertama harapannya adalah untuk mencapai kompetensi level 2 KKNI ini karena terdiri dari beberapa kluster harus dimulai dari kelas 10 jadi ujian kompetensi itu nanti akan dimulai di kelas 10 Anda sudah akan diuji kompetensi dari unit-unit yang ada di SKKNI mungkin Anda belum paham tentang unit tapi nanti insya Allah akan tahu jadi kelas 10 ini harus sudah mulai ujian dengan menggunakan namanya skill pass jadi jangan main-main untuk kelas 10 11 12 nanti di kelas 12 Anda tinggal dinyatakan kompeten dan tidak karena kalau tidak kompeten Anda hanya lulus tapi tidak mempunyai sertifikat kompetensi sementara ini untuk masuk di dunia industri apa saja ini yang dicari adalah siswa-sifa yang betul-betul kompeten dengan dibuktikan mempunyai sertifikat kompetensi untuk itu silakan ke depan Anda mulai masuk di SMP Negeri 2 Yogyakarta ini harus siap betul-betul tidak main-main tapi bekerja dengan bagus belajar dengan baik menemui aturan-aturan yang ada kemudian kemudian yang berikutnya kami tinggal di ya polda ya polda ratan dari dekat pantai trisik sekitar 35 kilo dari sini sehingga kita masuk jam 6.45 insyaallah ya tidak pernah terlambat untuk itu mungkin bagi anak-anakku yang rumahnya hanya sekitar kota di sini kalau masuk 6.45 harapannya adalah tidak boleh terlambat saya sudah menjalani selama 38 tahun insyaallah tidak terlambat untuk itu silakan Anda nanti bisa menggunakan waktu yang suboptimal jangan sampai masuk di SMP Negeri 2 Yogyakarta terlambat karena masuknya adalah 6.45 kalau sudah 6.45 tidak masuk berarti ada di luar masuknya setelah nanti jam kedua demikian yang bisa kita sampaikan harapan kami sekali lagi mari kita bekerja dengan baik sehingga hasilnya betul-betul Anda menjadi lulusan yang penten akhir itu kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas waktu perkenalnya kepada Bapak Setiano dan berikutnya kepada Bapak Wakiman SPD waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Wakiman mengajar kelas 12 mata pelajaran teknik pemesinan gerinda dan teknik pemesinan CNC KEM saya tinggal di Bedingin Sumberati Melati Sleman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Wakiman SPD yang sudah berkenan memperkenalkan diri berikutnya kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Somadi waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Somadi tinggal di Kerto Plaret Bantul barangkali ada yang dari Plaret Bantul baik ya kami sayang mengajar di kelas 11 atau kelas 2 ya dulang lagi ya mungkin belum kedengaran sama Pak sekalian perkenalkan nama saya Muhammad Somadi tinggal di Kerto Plaret Bantul barangkali ada yang tinggal di sana mungkin kalian bisa main ke rumah saya mengajar di kelas 11 yaitu di mata pelajaran KEM dan CNC kemudian mengajar di PKKWU kelas 11 juga dan KETCAM di kelas 12 saya kira cukup perkenalan dari saya seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk kesempatan berikutnya kepada Ibu Dr. Anda Lucia Triutami salah satu guru bimbingan konseling waktu dan tempat dipercilakan terima kasih kepada Pak Kadot yang telah memberikan waktunya kepada saya anak-anakku yang hebat dan saya banggakan selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua saya perkenalkan nama saya adalah Ibu Lucia Triutami Riawati bisa dipanggil Bulusi rumah saya di Sidoagung Buntalan Godian KTP saya di Wirobrajan anak-anakku sekalian saya disini sebagai guru BK atau wali BK bimbingan konseling kalian khususnya di 10 TP 2 3 dan 4 Apakah BK itu anak-anakku sekalian disini ibu siap untuk membantu kalian menjadi pribadi yang utuh mandiri baik fisik maupun psikis sehingga mampu berkembang secara optimal dengan cara bagaimana membantu kalian menuntaskan seluruh permasalahan kalian karena sekarang sedang masa COVID pandemi kita tidak bisa bertemu tetap muka kalian bisa jabri saya ataupun lewat grup tetapi apabila ada permasalahan yang emergensi silahkan kalian bisa ketemu darat offline dengan ibu secara individu ataupun kelompok kelompok maksimal 5 anak-anakku sekalian bila kalian dulu sering mendengar rumor ataupun persepsi kalian tentang guru BK adalah polisi sekolah hakim sekolah tukang ngoyak-ngoyak bayaran sekolah itu dulu ingat itu dulu dan itu salah saya tekankan di sini seperti yang ibu Sopi bilang tadi mari kita tagar BK adalah guru BK adalah sahabat sekolah baiklah anak-anakku sekalian saya kira cukupkan sekian perkenaan dari Ibu Lusi semangat sehat semangat belajar merdeka belajar sekian saja terima kasih kesempatan berikutnya kepada Bapak Dr. Andes Tri Tunggaling Nugraha untuk memperkenalkan diri mongga 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan diri saya namanya yaitu Tri Tunggaling Nugroho mengajar di teknik pemesinan teknik bubut untuk kelas 11 dan 12 kemudian teknik yaitu fresh kelas 11 kemudian satu lagi yaitu PKKWU kemudian alamat saya yaitu jauh dari sini melebih dari Pak Setyono tadi yaitu dari Keladen dari Keladen tepatnya di Pagerjurang desanya Melian kecamatannya Wedi Keladen kalau di sini tempat pusat keramik di Kasongan kalau tempat pusat keramik di daerah Keladen yaitu di tempat saya di Pagerjurang di situ atau yang atau yang mau berwisata di Jimbung atau di Rowo Jomber itu dekat dengan rumah saya atau kewisata religi Sunan Makam Pandanaran itu juga di dekat rumah saja rumah saya saya kira itu saja perkenalan di saya saya cukupi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kesempatan berikutnya kepada Bapak Chandra Triwap Tri Prabowo SPD waktu dan tempat dipersilahkan sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Chandra Tri Prabowo di sini saya mengajar mata pelajaran NC CNC dan CAM untuk kelas 12 dan mata pelajaran bubut dan fris untuk kelas 12 dan untuk alamat tinggal saya saya tinggal di Telogolor Telogo Prambanan Klaten dekatnya Candi Prambanan kalau main ke Candi Prambanan mungkin bisa mampir Timur Candi Prambanan tepatnya atau Kolam Renang Tirtonir Molo nah itu dekat sekali dengan tempat saya mungkin itu saja perkenalan dari saya ada kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu berikutnya kepada Bapak Julianto dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku yang kami banggakan perkenalkan nama saya Julianto saya mengajar teknik pemesinan yaitu mengampu bidang PPK WU kelas 11 dan kelas 12 kemudian rumah kami adalah di Jalan Imogiri Barat kilometer 8 tepatnya Dusun Sudimoro Timbal Harjo Sewon Bantul kemudian harapan kami kepada anak-anakku dalam pelajaran kami yaitu PKKWU yaitu produk kreatif keperiakusahaan yang menuntut kepada anak-anak didik bahwa Anda selalu lulus dari SMK harus bisa untuk berwira swasta itu saja dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Julianto SPD yang sudah memperkenalkan diri waktu berikutnya kepada Ibu Riza Rinjani SPD waktu dan tempat menggol dipercilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama Ibu adalah Riza Rinjani bisa dipanggil dengan Ibu Riza saya berdomisili di Ketingan Tertoa di Melati Sleman di jurusan teknik pemesinan saya mengajar PDTM atau pengetahuan dasar teknik mesin bersama dengan Bapak Solihin dari TP1 sampai TP4 selain itu saya juga mengajar kelas 12 di PKKWU mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berkenan memperkenalkan diri kepada beserta didik kelas 10 teknik permesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta semoga dengan perkenalan ini anak-anak kami bisa mengenal lebih awal dan selanjutnya ketika kita belajar bertatap muka dengan tatap muka di sekolah maka kalian sudah mengenal sedikit demi sedikit tentang kami para pengampu atau para Bapak Ibu Guru yang akan mendampingi kalian di dalam belajar nanti banyak hal yang sudah disampaikan harapan dari kami para pendidik kemudian saya harapkan juga ada gayung bersambut jadi kalian juga ada harapan yang positif pula sehingga ada semangat di dalam mengikuti pembelajaran nantinya sehingga semuanya akan berhasil dengan baik dan saya saya sampaikan sedikit saja bahwa SMK Negeri Dua Yogyakarta atau sekolah kejuruan itu pada prinsipnya adalah mempersiapkan untuk kalian bekerja tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan kesempatan bisa diperoleh untuk belajar lebih tinggi lagi dengan melanjutkan ke jenjang pergeluan tinggi kemudian saya kira sudah cukup ya untuk perkenalan kami dengan para peserta didik kelas 10 teknik permesinan di SMK Negeri Dua Yogyakarta ini dan waktu segera kita akhiri dan apabila di dalam kami menyampaikan Bapak Ibu Guru dalam menyampaikan ada hal yang tidak berkenan dan juga saya saya sebagai pembawa acara saya mohon maaf dan segera kita akhiri dengan silakan melanjutkan anak-anakku semua untuk belajar di rumah karena saya yakin bahwa sudah ada tugas-tugas untuk kalian demikian terima kasih saya akhiri selamat siang selamat menikmati